Indeks harga saham gabungan IHSG kembali menguat signifikan dua hari setelah Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan kecurangan pemilu yang dilayangkan dua calon presiden lain serta jelang penetapan hasil KPU dan pengumuman suku bunga Bank Indonesia. IHSG dibuka menguat 0,67 persen ke 7158,237 dalam 5 menit pertama perdagangan Rabu 24 April tahun 2024. Sebanyak 193 saham tercatat menguat, 127 melemah dan 172 lainnya tercatat setanat. Ada pun total transaksi pada awal perdagangan mencapai 1 rupiah. 15 triliun yang melibatkan 3 miliar saham dan ditransaksikan 86 ribu kali. Penguatan hari ini melanjutkan rally yang telah terjadi kemarin. Di mana kemarin IHSG menguat 0,52 persen menyambut positif hasil putusan MK yang memberikan sinyal stabilitas politik. Sebelumnya IHSG sempat tertekan dalam pasca pembukaan kembali pasar usai libur panjang lebaran. Salah satunya tertekan oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi politik yang masih dinamis menanti sidang putusan MK. Saham sektor perbankan tercatat menguat dan menjadi salah satu motor utama pergerakan IHSG pagi ini. Saham konsumer, batu bareng dan kelapa sawit juga terpantau mayoritas menguat memberikan sinyal bahwa investor yakin Prabowo Subianto yang resmi menjadi presiden terpilih RA periode berikutnya dapat memberikan sentimen positif ke sektor tersebut. Sementara itu, sebelum pasar modal domestik dibuka, bursa saham di kawasan Asia Pasifik juga bergerak hijau sepertinya tertular Wall Street yang menguat semalam seiring dengan tekanan indeks dolar AS yang turun dan hasil laporan keuangan sejumlah emitan melampaui ekspektasi. Hari ini pelaku pasar akan berfokus menunggu hasil rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia di tengah tren pelemahan rupiah. Sebagian pelaku pasar memperkirakan BE akan menaikkan suku bunga di tengah pelemahan nilai tukar tetapi sebagian melihat BE akan menahan suku bunga di level 6,00 persen. Menarik diperhatikan juga terkait pandangan BE perihal kondisi rupiah yang terus melemah hingga menembus 16.200 rupiah atau US. Pasar juga menertika bagaimana intervensi BE guna menstabilkan rupiah di tengah banyaknya risiko eksternal. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPURI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Prabowo Gibra sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Rabu pagi mulai pukul 10 WIB sesuai ketentuan. Penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai perselisihan hasil pemilu sesuai dengan pasal 4 Peraturan KPOP-KPI nomor 6 Tahun Tahun 2024